Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 23 Dan Allah lah yang menciptakan kita semua Memberikan pendengaran kepada kita, penglihatan kepada kita Hati nurani kepada kita Tapi sangat sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Gita bit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah dari dulu sering ada pertanyaan Kok orang bermasyad tapi rezekinya banyak aja terus heran Nah inilah kata-kata dari ustadz kita Supaya kita paham Ustad, Assalamualaikum apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat berkah bahagia ya Allah Amin Amin, Alhamdulillah Ustad, maaf ini bukan persangka buruk kepada Allah Tapi memang karena hanya belum mengerti saja Kenapa orang-orang yang bermaksad itu Tetap rezekinya diberikan berlebih-lebih dan segala macam Seolah-olah terjadi pembiaran Enggak, Allah selalu kasih peringatan-peringatan kepada kita Tapi kita sering gak sadar Ingat gak sih kisah Sufi waktu itu yang pernah kita cerita Bagaimana seseorang yang dipanggil-panggil oleh kawannya dari atas pohon Kalau dulu mah ceritanya benar gak? Kemudian sahabatnya itu tidak mendengar Lalu dilemparlah uang dari atas pohon oleh sahabatnya Minta tolong supaya bisa turun dari pohon yang tinggi tersebut Tapi orang yang di bawah ini Waktu kena sambit uang Yang dia lihat bukan ke atas siapa yang lempar Tapi yang dia lihat uang tersebut Dia ambil uangnya dimasukin Kemudian sahabatnya lagi Lempar lagi uang tersebut dari tempat yang tinggi tersebut Orang yang bawah sama sekali tidak melihat siapa yang melempar uang tersebut Dia ngambil lagi, ngantongin lagi Ketiga kali begitu Sehingga akhirnya kawan yang di atas itu Mengambil batu kerikil kecil Dilempar ke bawah Kena kepala temannya Baru dia nengok ke atas Nah ini Ini namanya istijroj Mana ada batu kerikil di atas pohon Ustaz Ya salah deh gue yang terjemahinnya Ranting pohon lah Disambit pakai ranting pohon Lanjut Ustaz Jadi ketika Allah memberikan begitu banyak Kebaikan-kebaikan kepada kita Dan kita tidak bersyukur kepada Allah Atas segala kebaikan-kebaikan yang kita terima tersebut Pada akhirnya kemudian Nanti Allah akan memberikan kita peringatan dalam bentuk musibah kepada diri kita Itu sebabnya Syekh Ibn At-Tawilah mengatakan Beliau mengutip sebuah hadis kutsi Ketika kita melakukan maksiat-maksiat tersebut Kemudian pada saat yang sama Aku akan tambahkan kata Allah Ketika kalian melakukan maksiat-maksiat tersebut Akan kami tambahkan nikmat, kemewahan, kehormatan, kemewahan hidup kepada kalian Sehingga kita lupa untuk beristighfar Atas maksiat yang kita lakukan tersebut Amen Kita buat maksiat Allah kasih kita kekayaan yang berlimpah Allah kasih kita kemewahan, kehormatan Sehingga kita lupa untuk istighfar Atas maksiat yang telah kita lakukan tersebut Nah ini hati-hati Allah berfirman Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah mengatakan Tadkala mereka melupakan peringatan yang telah aku berikan kepada mereka Ini waktu lemparin uang dari atas Ketika mereka melupakan peringatan yang telah aku berikan kepada mereka Kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka Sehingga mereka bergembira ria Atas apa-apa yang telah kami berikan pada mereka Kemudian sekonyong-konyong kami siksa mereka Sehingga mereka akhirnya berputus asa Ini hati-hati Ciri-cirinya memang gampang Ciri-cirinya istri zroj itu Kalau kita mendapatkan kemudahan, kemewahan, kekayaan, kesehatan Tapi pada saat yang sama kita bergembir limang kemaksiatan kepada Allah Itu tanda-tanda istri zroj Itu sebabnya Syekh Ibnu Aji'ibah Dalam kitabnya Kitab Syarah Al-Hikam Beliau mencoba menjelaskan Kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Atailah Syekh Ibnu Aji'ibah mengatakan Bagaimana caranya untuk menghindarkan diri Dari sikap istri zroj Ini ada dua kata beliau Yang pertama adalah Setiap kali kita menerima nikmat dari Allah Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Maka kita lupa kepada Allah Kita menjauh dari Allah Dan yang kedua kata Syekh Ibnu Aji'ibah adalah Jangan lupa juga bersyukur kepada manusia Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia Maka sesungguhnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah Jadi dari urayan tadi ada dua hal Sebetulnya yang harus kita lakukan Agar kita terhindar dari istri zroj ini Yang pertama yang tadi disampaikan Ibnu Atailah Yaitu setiap kali kita berbuat maksiat Kita harus segera istighfar Ini tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Atailah Yang kedua adalah yang disampaikan Dalam syarahnya Al-Hikab Ibnu Atailah Yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Aji'ibah Beliau menambahkan lagi Selain kita harus selalu istighfar Dari setiap maksiat yang kita lakukan Kita juga harus selalu bersyukur Atas segala nikmat yang kita terima Bersyukur kepada Allah Dan juga bersyukur kepada manusia Karena pada hakikatnya Siapa-siapa yang tidak dapat Berterima kasih kepada manusia Pada hakikatnya Dia tidak dapat bersyukur kepada Allah Gitu Fit Ya Allah semoga kita dapat terus bersyukur Atas pemberian Allah Dan Ustadz ini ada sahabat bertanya Apa bedanya Barukah dan Rahmat Nah sekalian aja sama selamat Bener gak? Karena ini sebetulnya rangkaian Dari salam yang selalu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bener gak? Tiga tuh Salam, keselamatan Rahmat dari Allah Dan berkah dari Allah Bener gak? Keselamatan kita tahu Bukan berarti dalam hidup ini Kita gak pernah mendapat rintangan Bukan berarti kita gak pernah dapat cobaan Ancaman Tapi yang kita minta keselamatan Artinya apa? Artinya kita selalu dilindungi oleh Allah Dalam melewati Onak duri Perjalanan hidup kita ini Bener gak? Bahwa hujan, petir Iya Tapi kita dalam keadaan terlindungi oleh Allah Ini keselamatan Oke Yang kedua adalah Rahmat Rahmat ini artinya Kasih sayangnya Allah Bukan aja kita terlindungi Dari semua Musibah yang menimpa diri kita Tapi juga Kita diperlakukan oleh Allah Dengan penuh kasih sayang Allah tahu persis Kita lagi susah Allah tahu persis Kita lagi sempit Allah tahu persis Kita lagi sakit Lagi pening Allah tahu persis Kita lagi punya duit Kita tahu persis Allah Dan Allah dengan kasih sayangnya Setiap kali Allah menempatkan kita Dalam suatu keadaan yang sulit itu Allah telah menyiapkan Perangkatnya Untuk kita selamat Melewati Cobaan-cobaan hidup tersebut Nah ini Kasih sayangnya Allah Kepada kita Dan yang ketiga Berkah yaitu Wabarakatuh Ini maknanya adalah Manfaat dan rasa bahagia Yang kita terima Yang sedikit Rasanya banyak Sedikit apapun Amal soleh yang kita lakukan Kita merasakan Kebahagiaan yang besar Dari perbuatan amal soleh Yang kecil itu Bukan aja kita Tapi juga orang sekitar kita Kita rasakan Walaupun sedikit yang kita lakukan Kita rasakan manfaatnya besar Bukan aja kita yang mendapat Merasakan manfaatnya Tapi orang-orang sekitar kita Juga merasakan manfaatnya Nah itu sebabnya Kita dianjurkan Dalam hadisnya Rasulullah SAW itu Untuk mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang komplit nih Nah hidup kita selamat Dalam keselamatan itu Kita merasakan Kasih sayangnya Allah Dan dalam merasakan Kasih sayangnya Allah itu Sekecil apapun Kebaikan yang kita lakukan Amal soleh yang kita lakukan Kita merasakan Kebahagiaan yang besar Juga orang-orang sekitar kita Ikut merasakan Kebahagiaan yang kita rasakan Kita merasakan Manfaat yang besar Dan orang-orang sekitar kita pun Merasakan manfaatnya Gitu Fit Ya moga-moga kita bisa terus Beramal soleh Ustadz Ada sahabat juga Minta didoakan Agar segera mendapat jodoh Amin ya Allah Amin Semua kita Meminta kepada Allah Apa yang terbaik Menurut Kekendaknya Allah Untuk diri kita Nah ini Bisa jadi mungkin Allah telah menentukan Yang terbaik untuk diri kita Gak dapat jodoh Alhamdulillah Bisa jadi Allah menentukan Yang terbaik untuk diri kita Dapat jodoh Habis itu Pisah Bisa meninggal Bisa cerai Habis itu gak dapat-dapat lagi Bisa jadi Allah mengatur Sedemikian rupa Sampai umur 40 sekian Belum penjodoh Tahu-tahu dapat Benar gak Allah semua yang ngatur Udah Kita redo aja lah Apapun jalan hidup Yang ditentukan Allah Untuk diri kita Allah hanya meminta Menguji kita Apakah kita bisa redo Dalam setiap apapun Takdir yang ditentukan Oleh Allah Untuk diri kita Bismillah Kita jalan hidup Bareng-bareng ya Itu bit Nah selalu minta yang terbaik Menurut Allah semata Ustadz terima kasih atas waktu dan tersianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz terima kasih atas waktu dan tersianya 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 Ustadz terima kasih atas waktu dan tersianya